Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kita di podcast kesayangan kita di SMP PGD 10 Candi TV Hari ini kita akan membahas tentang ekstra kulikuler yang ada di SMP PGD 10 Candi TV ini ya Saya disini Pak Rizky bersama narasumber kita Di samping saya ada Pak Ade sebagai pembina ekstra kulikuler di SMP PGD 10 Candi Yang pertama Pak Ade boleh perkenalan terlebih dahulu Silahkan Pak Ade Baik, terima kasih Pak Rizky Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Kak Radif Rizmana Saya disini menajar mata pelajaran PPKN Dan juga mendapatkan tugas tambahan menjadi wakil kaur kurikulum Mendampingi Bu Rosita Dan saya kebahagiaan untuk mengurusi ekstra kulikuler yang ada di SMP PGD 10 Candi ini Pak Rizky Jadi saya membantu tugasnya Bu Rosita untuk bidang ekstra kulikuler dan PIP Oke Pak Ade Sebelum kita tanya-tanya tentang ekstra kulikuler Saya mau tanya nih kepada Pak Ade Pasti dulu pernah SMP juga kan Pak Ade? Ya pasti pernah Bagaimana dulu Pak Ade udah merasakan ekstra apa jadi SMP-nya Pak Ade? Waktu SMP saya dulu, saya dulu di SMP 1 Prambun Jadi saya dulu itu masuk sore Pak Rizky Kelas 1 itu masuk sore Baru kelas 2 itu saya masuk pagi Kebetulan waktu itu ada beberapa ekstra Ya banyak sih Cuma ekstra apa itu Waktu itu cuma ada ekstra foli kalau nggak salah sama sepak bola Dan kebetulannya juga Saya tidak mengikuti kedua-duanya Baru di SMA itu saya mengikuti ekstra Ekstra PBB Ya di SMA Baris berbaris ya Oke kita sekarang masuk di perbincangan yang utama kita yaitu Kita akan membahas atau mengulik-ngulik apa saja yang ada di SMP PGD 10 Candi Pak Ade, ada ekstra kulikuler apa saja di SMP PGD 10 Candi ini Pak Ade? Baik, untuk ekstra kulikuler yang ada di SMP PGD 10 Candi ini Pak Rizky Kita setiap tahunnya itu selalu ada penambahan-penambahan ekstra kulikuler Seperti yang di tahun lalu Hanya ada 12 ekstra kulikuler Di tahun ini kita tambahkan 3 ekstra kulikuler Itu tidak semata-mata kita menambahkan tidak Tapi itu atas request anak-anak Jadi kita tidak mengadakan atau tidak membuat ekstra tanpa permintaan anak-anak Jadi kita selalu mengakomodir permintaan anak-anak ekstra apa-ekstra apa kita akomodir Terus kita datangkan pembina ekstra tersebut dan kita adakan ekstra tersebut Jadi tahun kemarin itu ada 12 ekstra kulikuler Berapa saja itu Pak Ade? Tahun ini ada 15 Ekstra kulikuler tahun lalu itu ada pramuka Itu termasuk ekstra kulikuler wajib dari Dinas Pendidikan yang harus diikuti anak-anak Terus ada ekstra kulikuler unggulan sekolahan kami Memang kami kedepankan ekstra ini yaitu ekstra tahfiz unggulan Terus ada ekstra konversation Ada ekstra science Ada ekstra mat club Ada ekstra futsal Volley Badminton Banjari Jurnalistik PMR Dan musik Nah itu ekstra yang ada di tahun lalu Tahun ini ke-12 ekstra ini kita pertahankan Dan kita tambahkan 3 ekstra baru Yaitu Tech Wundo Fotografi Dan Tar Jadi totalnya ada 15 Pak Ya Banyak sekali ya teman-teman di SMP PKR 10 Jangan ini Sangat luar biasa ya Jadi teman-teman jangan lupa Ekstra di SMP PKR 10 Jangan ini Diikuti semua ya Ada berapa beratnya tadi? 15 Jangan bingung mau pilih ekstra yang mana saja Boleh diikuti semua Pak Ade? Kalau diikuti semua jangan Jangan Karena apa? Waktunya enggak itu Waktunya berbengkuran dengan ekstra yang lain Karena apa? Satu hari itu ada 2-3 ekstra yang dilaksanakan Jadi kalau anak-anak ingin mengikuti Pilihlah ekstra yang harinya tidak sama Jadi tiap minggunya ada ekstra ya? Setiap hari Setiap sekolah atau tiap sore Pak Ade? Setiap sekolah dimulai jam 10 sampai jam 12 Jadi setiap hari itu Senin sampai Sabtu itu ada 2-3 ekstra yang dilaksanakan Seperti itu Jadi tadi saya dengar-tengar ada ekstra yang wajib dari ini yang harus diikuti semua siswa ya Betul Betul Itu ekstra pramuka Pak Ade Betul sekali Jadi ekstra pramuka itu juga wajib Kenapa? Yaitu ekstra pramuka itu bisa mendisiplinkan siswa juga Satu Bisa juga mengompakkan siswa Pak Ade bener ya Betul sekali Yang ketiga juga bisa menjadi apa ya Satu Melatih kemandirian Melatih kemandirian anak-anak juga Sangat bagus Untuk ekstra yang paling digemari atau yang paling banyak peminat atau pesertanya apa Pak Ade? Baik untuk ekstra yang paling difavoritkan anak-anak atau paling banyak pesertanya itu ada 3 ekstra Pak Di sini ada badminton, futsal, sama volley Oh yang olahraga-olahraga ini ya pasti Ketiga ekstra kurikuler ini banyak sekali pesertanya hampir di atas 100 Pak pesertanya Banyak sekali Jadi setiap ekstra itu hampir ada 100 lebih peserta pesertanya Yaitu tadi volley, badminton, sama futsal Kebanyakan kalau di SMP ini ekstra-ekstra olahraga yang paling banyak Betul, betul, betul sekali Anak-anak SMP ini kadang-kadang juga tidak kena lelah Betul sekali Jadi mereka Banyak pergerakan harus banyak pergerakan Mereka akan masa-masa remaja Pak Masa-masa aktif bergerak Sebelum dulu apa terjadi atau mengadakan ekstra ini Pak Ade? Tujuan awalnya untuk mengadakan ekstra ini apa Pak Ade? Tujuan awalnya untuk mengakomodir minat dan bakat anak-anak Mengasah daripada mereka tidak tahu harus kemana menyampaikan atau mengaplikasikan bakat dan minatnya itu Jadi kita SMP 30 candi menyediakan wadah tersebut Jadi mereka bisa yang senang musik Yang senang Biasanya anak-anak kan ada yang senang kotean di dalam kelas Itu bisa disalurkan ke ekstra musik Seperti itu Bagi anak-anak yang suka nyoret-nyoret bangku nulis-nulis bangku Ya kan? Zaman Pak Risky juga ada nulis-nulis bangku pakai setibo Pasti ya Itu bisa di aplikasikan ke ekstra jurnalistik Seperti itu Yang suka berantem-berantem janganlah berantem-berantem Tapi diaplikasikan ke atau diarahkan ke jalur yang benar yaitu dengan mengikuti ekstra teknologi Seperti itu Jadi kita disini menyediakan banyak sekali ekstra itu untuk mengarahkan anak-anak tentunya Agar bakat yang dimiliki mereka itu tidak salah arah Pak Seperti itu Jadi mereka menempatkan bakat mereka itu ke tempat yang benar atau ke wadah yang benar Seperti itu Itu tujuannya Kalau siswanya belum mempunyai bakat atau masih bakatnya berpindah-pindah Berarti juga boleh berpindah-pindah ekstra Pak Ria disini ya Kalau berpindah-pindah ekstra itu kita melarang Sebenarnya kita melarang Kenapa? Karena kalau berpindah-pindah ekstra nanti takutnya diikuti oleh teman-teman yang lain Seperti itu Jadi kita memang memberikan pertama itu kita berikan angket pada waktu ajaran baru itu kita berikan angket ke anak-anak untuk memilih ekstra yang benar-benar mereka inginkan Jadi mereka memilih beberapa ekstra yang mereka inginkan atau mereka minati Dan boleh pindah hanya satu kali Jadi ketika mereka sudah ikuti ternyata ekstra itu tidak cocok boleh pindah Tapi kesempatan itu cuma satu kali Tidak boleh berkali-kali hari dari ekstra A, B, C, terus ekstra B, C, D Jadi nanti kan takutnya jadwalnya atau kita sebagai pembina ekstra kurikuler juga bingung sendiri nanti Susahan sendiri Jadi repot sendiri menentukan peserta-pesertanya nanti Seperti itu Jadi kita tekankan ke anak-anak Pilih yang benar-benar kalian minati atau pilih yang benar-benar kalian ingin tekuni Seperti itu Tapi masih ada yang bandel-bandel Masih banyak Tapi kita tekankan dengan adanya cara pembinaan pak Itu salah satu cara agar anak-anak tetap konsisten terhadap apa yang mereka pilih Seperti itu Pembinaan Gimana itu pak adik Untuk pembinaan itu ya seperti Punishmentnya Untuk pembinaan untuk anak-anak yang tidak mengikuti ekstra itu Itu ada seperti menulis ayat suci Al-Quran Menghafalkan ayat suci Al-Quran Seperti itu aja pak Tidak ada Di SMP PGR10 ini tidak ada yang namanya punishment secara fisik itu tidak ada Bagus itu Sekarang sudah tidak jamannya pak Betul sekali Jadi kita lebih ke arah mendidik Mendidik Bagus sekali Ya bagus sekali SMP PGR10 ini sekarang sudah modern sekali pak Betul sekali Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman Ya itulah Jadi teman-teman silahkan mulai sekarang Silahkan pilih salah satu ekstra yang kalian ikuti Atau yang kalian bisa Yang kalian punya bakat di futsal boleh di futsal Kalian punya bakat voli boleh di voli Kalau kalian jago nyanyi atau main musik Kalian bisa di musik Betul betul Untuk prestasi dari bidang olahraganya dulu atau ekstra yang lain-lainnya Baik untuk prestasi Kalau saya pribadi Prestasi kalau dari tahun-tahun kemarin ada pak prestasi di bidang futsal itu ada Dulu di karate itu juga ada yang sampai ke provinsi Catur itu juga ada Jadi dulu sudah banyak beberapa prestasi yang sudah kita raih dalam bidang ekstra kurikuler Tapi untuk di tahun ini Saya pribadi Kalau prestasi menurut saya itu Sekolahan atau SMP PGR10 Candi itu tidak membebankan anak-anak untuk juara dalam hal ekstra ini Ekstra ini tidak pak Tapi kalau menurut saya pribadi prestasi itu adalah Pengalamannya anak-anak Jadi mereka Kita bepaskan Kita beri mereka kebebasan untuk mengikuti event apapun Karena pak itulah yang prestasi yang Sebenarnya Pengalaman mereka mengikuti event-event atau kegiatan-kegiatan apa Itulah prestasi Jadi untuk juara 1, 2, 3 itu adalah bonus pak Bonus ya Menurut saya Bukan prestasi sebenarnya Jadi prestasi sebenarnya itu adalah pengalaman mereka mengikuti kegiatan tersebut Itu pak Rizky Ya biasanya kan kalau sekali dua kali kalah Sekali dua kali kalah Yang ketiga keempat biasanya menang Betul sekali Semoga aja Anak-anak atau teman-teman yang di SMP PGR10 Bisa konsisten di ekstra kurikuler Dan bisa meraih prestasi setinggi-tingginya Amin amin Bisa membakangkan SMP PGR10 Jadi juga ya Terus untuk pengalaman itu juga Pengalaman itu sangat berharga Itu guru yang paling berharga Menurut saya pribadi Menurut pak ade tadi juga Kayak gitu ya Oke pak ade Terima kasih Segitu saja ya Siap untuk teman-teman yang sekarang lagi menyaksikan channel ini Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya Yang paling akhir pak ade Boleh untuk pesannya untuk ekstra kurikuler di SMP PGR10 Candi Baik untuk ekstra kurikuler di SMP PGR10 Candi Pesan dan pesan yang bisa saya sampaikan itu Untuk anak-anak tetap semangat mengikuti ekstra kurikuler di SMP PGR10 Candi Karena itu merupakan bekal kalian Kenapa saya bilang bekal kalian di masa depan? Karena pada saat ini Pada era saat ini Skill itu yang pertama Kenulis itu yang nomor dua Jadi keahlian itu yang pertama Pengetahuan itu yang nomor dua yang dibutuhkan Seperti itu Dan jangan mudah menyerah Seperti moto SMP PGR10 Apa itu pak ade? Pantang mengeluh Pantang mengeluh Suka belajar Suka belajar Kreatifitas tinggi Kreatifitas tinggi Disiplin Oke terima kasih pak ade Terakhir dari saya Untuk teman-teman semua Percaya proses Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!